Baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta para alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, LPDP, yang studi di luar negeri untuk pulang ke Indonesia seusai sekolah. Ia khawatir jika tidak pulang, mereka lupa menjadi orang Indonesia. Permintaan tersebut merespons Direktur Utama LPDP Andin Hadianto yang mengungkapkan bahwa ada 413 alumni beasiswa lembaganya belum kembali ke Indonesia. Padahal, dalam perjanjiannya, jika tidak kembali ke tanah air, mereka wajib membayar ganti rugi. Hingga saat ini, banyak diaspora Indonesia yang berkegiatan di sektor informal maupun profesional di luar negeri, termasuk para alumni beasiswa dan enggan kembali ke tanah air. Mereka dituntut mengabdi di Indonesia dan memajukan bangsa atas nama loyalitas. Sebagai pakar politik dan hubungan internasional sekaligus seorang diaspora Australia, 8 tahun, dan Brunei Darussalam, 2 tahun, saya justru mengamati banyak warga negara Indonesia yang berkontribusi untuk tanah air dalam konteks sosial, kemanusiaan, dan dunia, tanpa harus menetap di Indonesia. Pada dasarnya, yang terpenting bagi para diaspora sebenarnya bukanlah berada di Indonesia, tapi memegang prinsip kosmopolitanisme, gagasan yang menekankan keakraban kelompok, sekaligus nasionalisme demi kemajuan tanah air. Mengapa banyak diaspora enggan pulang? Berdasarkan pengamatan saya, beberapa warga Indonesia memilih berdiam di luar negeri karena cukup dihargai di negeri orang sebagai manusia seutuhnya. Mereka mengklaim masih bisa berkontribusi untuk Indonesia. Contohnya adalah teman saya asal Madura yang kini menetap di Australia. Walaupun pekerjaan cleaning service, ia bisa memiliki rumah, mobil, serta pekerjaan tetap dan layak sehingga bisa membantu keluarga maupun kawan-kawan di kampung halaman. Teman saya juga aktif menjadi anggota Nahdlatul Ulama, NU. Ia menebarkan ajaran Islam Nusantara di Australia melalui pengajian dan tradisi khas NU dan Maduranya. Andil serupa juga dilakukan oleh teman saya, dosen di Universiti Brunei Darussalam. Beliau aktif membantu kawan-kawan di Indonesia mendapatkan beasiswa ke Brunei. Ia juga membiayai mahasiswa Indonesia yang berpotensi untuk sekolah di Brunei. Ia juga membantu kolaborasi agar kawan-kawan dosen Indonesia dapat masuk artikelnya di Skopus. Kepada saya, dia menceritakan alasannya menetap di Brunei karena negara tersebut amat menghargai profesinya untuk terus berkembang. Keluarganya pun dapat hidup berkecukupan, anak-anaknya bisa belajar di sekolah internasional dengan pendidikan berkualitas. Memang, di Indonesia pun mereka juga bisa mendapatkan pekerjaan. Tetapi menurut sebagian besar para diaspora, pekerjaan tersebut belum bisa membuat mereka mampu mengembangkan dirinya, ilmunya, dan mencukupi keluarganya. Akibatnya, anak bangsa yang pintar di Indonesia tidak bisa menerapkan kepintaran mereka dengan optimal. Hal tersebut diakui Direktur Utama LPDP sebagai salah satu alasan penerima beasiswa mereka tidak mau kembali ke Indonesia. Pasalnya, mereka bekerja yang di luar negeri mendapatkan gaji lebih tinggi, sehingga lebih memilih bayar ganti rugi daripada kembali ke Indonesia. Ini semua terjadi karena penghargaan Indonesia terhadap berbagai jenis pekerjaan, mulai dari petugas kebersihan sampai dosen, sangat rendah. Sistem penggajian di Indonesia juga lebih kapitalistik, timpang dan tidak jelas dibandingkan di negara lain seperti Australia dan Brunei. Pada akhirnya, berbagai kontribusi para diaspora ini juga mampu mengikis stigma Indonesia di mata warga negara lain. Dari beberapa contoh di atas itu, saya tidak bermaksud menggeneralisasi, tetapi bermaksud menunjukkan fakta dengan riset kualitatif. Kawan saya, sang dosen, bercerita bahwa dia pernah ditanya kerja di mana oleh seorang Melayu dalam jamuan makan malam elit di Brunei. Lalu kawan saya menjawab, dosen di Universiti Brunei Darussalam, UBD. Si penanya itu kaget dan tidak percaya, masa ada orang Indonesia menjadi dosen di UBD? Kekagetan tersebut muncul karena kentalnya citra bangsa Indonesia sebagai eksportir pekerja domestik, pembantu rumah tangga, supir, dan tukang kebun. Mengubah paham sempit tentang membangun bangsa. Masih banyak kesadaran sempit para pejabat pemerintah, masyarakat, dan ruang publik di Indonesia tentang diaspora Indonesia dan para penerima beasiswa, terutama beasiswa yang didanai oleh HPBN. Karena memakai pajak negara, mereka dituntut untuk pulang. Padahal para penerima beasiswa adalah pahlawan pendidikan dan aset jaringan yang secara jangka panjang dapat membangun bangsa dan negara. Pemerintah seharusnya mendukung penerima beasiswa dan para diaspora Indonesia untuk tetap berkiprah di luar negeri guna memperluas jaringan, meningkatkan ekonomi Indonesia, menumbuhkan nasionalis, solidaritas, di luar negeri, dan menaikkan harga diri bangsa dengan ekspor, pekerja yang cerdas dan skillful. Singkat kata, jika dapat lebih memberi manfaat bagi Indonesia dari luar negeri, mengapa harus pulang? Hidup-hidupilah Indonesia, tetapi tidak perlu hidup di Indonesia. Menjadi warga negara Indonesia di luar negeri yang produktif dan bermanfaat justru lebih baik daripada menjadi beban di dalam negeri.